Kisah Abdurrahman bin Auf, Sang Sodagar Kaya, Yang Dermawan Masa Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya. Ia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam, dan juga dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang, membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi. Kala itu dia dekat dengan Abu Bakar al-Siddiq. Saat Abu Bakar memeluk Islam, Khulafaul Rashidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Usman bin Afan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Tanpa keraguan, mereka langsung menghadap Rasulullah SAW, dan menyadakan keimanannya. Sejak saat itu, Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah SAW. Jika tidak sedang sholat di masjid, berjihad dalam perang, Abdurrahman bakal berdagang. Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram, dan syubhad, atau yang tidak jelas kehalalannya, dan keharamannya. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara, dan agama Allah. Abdurrahman semakin biat bersedekah sejak mendapat nasihat dari Rasulullah SAW. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak, karena itu berilah pinjaman kepada Allah. Nisjaya dia lepaskan kedua kakimu. Abdurrahman pernah menjual tanah seharga seribu dinar, dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya, Bani Zuhrah, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin. Dia juga pernah memberi 500 kuda untuk pasukan muslimi yang bakal berperang. Dia juga menyeimbangkan 1.500 untar. Kekayaan yang tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak, dia tetap hidup dengan dermawan. Tak hanya harta, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 lukai, yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara, karena giginya patah dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah, atau pemimpin umat Islam, sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu, enam orang sahabat sedang berunding menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjukkan Abdurrahman, tapi dia menolak, dan meminta Usman bin Affan untuk menjadi kulafa'u racidin itu. Demi Allah, andai dibuat sebilah pisau, lalu diletakkan pada temborokanku, dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain adalah lebih aku sukai daripada menjadi khalifah, kata Abdurrahman bin Auf. Sesaat sebelum meninggal dunia, bahkan Abdurrahman takut hartanya, justru menjadi penghalangnya ke surga. Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku, karena banyaknya harta yang kumiliki, kata Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf sahabat nabi yang paling kaya, dan dijamin masuk surga, mewasiatkan 500 ribu dinar untuk perjuangan di jalan Allah, dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang badan. Wallahu'alam bisawam. Selamat menikmati.